Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, Kejaksaan Negeri Pasauan Barat menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dengan inisial terdakwaji. Terdakwa diduga telah melakukan transaksi jual-beli narkotika golongan 1 Janis Sabu. Periswa tersebut terjadi pada tanggal 5 April 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan April 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jorong Opir, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat. Terdakwajai menemui saudara I, yang saat ini masih dalam pencarian di daerah Palembayan dengan tujuan untuk membeli dua paket sedang narkotika golongan 1 Janis Sabu seharga Rp9 juta. Dengan kesepakatan uang tersebut dibayar setelah sabu berhasil terjual oleh terdakwajai. Setelah itu, terdakwajai membagi satu paket sedang sabu tersebut menjadi 16 paket kecil, seberat 0,15 gram, untuk dijual kembali sementara sisanya terdakwa simpan di dalam sebuah kotak hitam dan satu paket sedang sabu lainnya terdakwa simpan di dalam knalpon. Ada pun barang bukti yang ditemukan, yaitu satu buah kotak berwarna hitam yang di dalamnya berisi 8 paket kecil narkotika golongan 1 Janis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan satu paket sedang narkotika golongan 1 Janis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. Satu buah knalpon sepeda motor yang di dalamnya berisi 1 paket sedang narkotika golongan 1 Janis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam plastik warna hitam. Satu buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisi timbangan digital, satu unit handphone, uang tunai sejumlah 500 ribu rupiah, satu buah sendok yang terbuat dari pipet warna bening, satu buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu, dan satu buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik. Dalam hal ini terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2, yunto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.